And of course the support you provided to Ukraine. NATO menggambarkan jika serangan balik dari Ukraina merupakan titik kritis dalam konflik dengan Rusia. Hal itu adalah penggambaran taruhan tinggi dari seorang sekretaris jenderal NATO, Jen Stoltenberg. Ia mengatakan hal itu dalam konferensi pers di markas NATO di Brussels pada Kamis 15 Juni 2023. Bahkan ia mengatakan jika selain keuntungan ada juga dorongan yang telah lama ditunggu-tunggu Kiev untuk merebut wilayahnya kembali dari Rusia. Stoltenberg mengatakan perang telah mencapai waktu kritis dan aliansi harus melanjutkan dukungan militernya untuk Kiev. Dan hal itu akan terjadi jika mereka menginginkan perdamaian yang adil dan abadi. Selain itu ia juga menggambarkan soal ancaman nuklir yang dibuat Rusia selama perang sebagai sembronoh dan berbahaya. Tujuannya untuk memastikan Kiev mendapatkan amunisi yang dibutuhkan untuk melawan agresi Rusia. Selama perang anggota NATO secara bertahap meningkatkan dukungan militer ke Kiev termasuk HIMARS buatan Amerika Serikat, Teng Leopard, dan Challenger 2. Serta yang terbaru lampu hijau dari Presiden Joe Biden agar sekutu memasok F-16 jet tempur. Terima kasih.